Hai guys, kembali lagi bersama saya dari bengkel Bian Bodekit dan kali ini kita masuk di proyek kerumahan. Nah, saat ini kami sedang berada di daerah rest area, nah tepatnya di daerah, kalau nggak salah ini daerah Pekalongan nih. Nah, jadi saya akan menuju ke Semarang untuk melakukan pengupgradean mobil Alphard. Nah, jadi kira-kira Alphard-nya ini mau saya upgrade ke versi mana dan kalau ngomong-ngomong tentang proyek kerumahan, dan khususnya di luar kota, ini proyek kami yang pertama kali di tahun 2023. Kalau untuk proyek ke Semarang, kita ini sudah masuk ke proyek kedua lah, karena kalau tidak salah tahun 2020 saya pernah juga datang ke Semarang untuk melakukan pengerjaannya. Jadi, si pemilik mobil yang akan saya kerjain ini meminta saya untuk datang ke Semarang. Karena memang kalau untuk melakukan pengupgradean Alphard ini tidak kesembarangan guys, Nah, jadi saya diminta untuk datang ke Semarang untuk melakukan pengupgradeannya. Nah, teman-teman pengen tahu nanti hasil proyek pengerjaannya seperti apa, dan ikuti juga untuk keseruan kami proyek di Semarang guys, oke? Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Oke guys, akhirnya saya sudah sampai di Semarang dan lumayan cukup perjalanan jauh juga nih, jadi saya makan waktu itu sekitar 5 jam setengah, dulu awal-awal saya kesini itu sekitar 4 jaman lah, karena pada saat itu kan memang jalanan sepi ya, karena pada saat itu juga awal terjadi Covid. Nah, yuk kita langsung lihat nih mobilnya nih, nah ini juga kita sudah siapkan barang-barangnya akan kita ganti, dan ini yang akan kita upgrade, yaitu mobil Alphard. Nah, Alphard ini yang versi ATPM, dan ini tahunnya, coba saya lihat dulu, ini tahun 2015 akan kita upgrade menjadi versi yang terbaru. Nah, jadi perubahannya, pergantian lampu, lalu juga bumper akan kita ganti, dan ini juga akan kita ganti, lalu di bagian belakang juga sama, lampu kita ganti, bumper kita ganti, dan nanti kita akan melakukan pemasangan body kit. Nah, nanti saya akan juga menjelaskan akhirnya seperti apa, dan kenapa sih kita jauh-jauh datang ke sini, tujuannya apa, ya memang tujuannya salah satu upgrade, dan kenapa harus datang ke sini. Nah, nanti saya akan menjelaskan di akhir video, jangan kemana-mana, ikuti terus untuk progres pengerjaannya mobil Alphard ini, karena hanya di channel kita yang akan mengulas semua tentang pengerjaan cara pembongkaran, pemasangan, semua, pokoknya kita akan mengulas kepada kalian, oke? selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke guys, untuk proyek rumahannya ini sudah selesai kita melakukan pengerjaan, kali ini kita akan melihat untuk di bagian depannya yang sudah selesai kita upgrade, nah yang pertama adalah di bagian bumper, bumper ini sudah kita ganti dengan versi yang terbaru, yang dimana versi keluaran SC Jepang, kalau untuk versi lokalnya di Indonesia ATPM berbeda ya modelnya, nah, lalu kita pasangin juga body kit dari modelista, nah nanti teman-teman bisa lihat nih, pemasangan body kit di bengkel kita digamin rapi, nah makanya itu saya sengaja datang ke Semarang ini, supaya si pemiliknya ini benar-benar pengen hasilnya tuh rapi dan juga sempurna, itu yang pertama, yang kedua adalah, memang kalau untuk melakukan pengupgradean Alphard seperti ini, jalur-jalur lampunya memang agak lebih sensitif ketimbang mobil-mobil lainnya, makanya itu supaya aman, supaya safety, jadi si pemiliknya ini sengaja minta saya tolong pasangin deh, karena dia sudah mempercayai bengkel kami untuk melakukan pengupgradeannya, jadi otomatis kita mau nggak mau kita harus datang dan pokoknya kita memberikan yang terbaik lah buat kalian semua, nah untuk bagian lampunya seperti ini, menggunakan versi yang hatchback, pokoknya untuk bagian lampu ini nggak ada obatnya, udah nggak ada lawan lagi, dijamin paling mewah dan juga berkelas untuk mobil Alphard kalian, nah lalu kita lihat juga untuk di bagian samping, nah yuk kita lihat di bagian samping, nah teman-teman lihat juga di bagian samping, nah untuk di bagian samping ini, ini juga sudah kita pasangin juga dengan versi modelista, jadi supaya serasi ya di bagian samping dan juga di bagian depan, lalu untuk di bagian samping ini ada ornamen kruman seperti ini nih, jadi depan ada ornamen kruman, otomatis di belakang juga ada ornamen kruman, pokoknya mobilnya lebih mewah dan juga sempurna, nah lalu kita lihat di bagian belakang nih, mungkin tadi teman-teman sudah melihat ya untuk cuplikan pengerjaan eksekusi mobil ini yang diganti-ganti apa aja dengan pemasangannya, nah yang pasti adalah pemasangan ini semua kita socket by socket, jadi kita tidak ada melakukan perusakan kabel sama sekali, nah jadi perlu diingatkan kalau untuk melakukan perusakan seperti ini, ini semua socket by socket, dan salah satunya adalah teman-teman bisa lihat di channel kita, karena ada beberapa video yang sudah pernah saya review untuk cara pemasangannya, socketnya seperti apa, nanti teman-teman bisa melihat juga, jadi di video ini kami sudah menunjukkan kepada kalian, itu beberapa banyak video sudah kita jelasin juga untuk cara pemasangannya seperti apa, nah di bagian belakang ini, ini kita sudah menggantikan dengan versi stop lamp, dengan versi yang terbaru, karena yang terbaru ini kita menggunakan versi yang hatchback, yaitu dengan konsep Jepang punya sama dengan sport yang depan, tetapi yang belakang ini model Royal Launch, nah dia ada lampu titik 2 ininya, lalu juga ornamen krumanya juga kita ganti dengan versi yang terbaru, nah supaya lebih kelihatan mobil ini build up banget, otomatis di bagian lambang G-nya saya copotin nih, logonya, jadi supaya benar-benar kelihatan sempurna untuk setelah kita melakukan pengupgradenya, nanti tinggal PR-nya apa? Seperti biasa PR-nya yaitu bagian velg-nya guys, oke lanjut di bagian memper belakang, nah teman-teman bisa lihat nih, di bagian memper belakang kita ganti dengan versi yang SC juga, supaya serasi di bagian depan sudah mewah, masa bagian belakang nggak mewah? Jadi supaya benar-benar hasilnya itu juga sempurna dan juga perfect, nah lalu ditambahin juga dengan body kit Modelista di bagian belakang, nah kelebihannya khusus untuk versi seperti ini, yang Modelista dia pasti ada model konsep double muffler seperti ini, kenapa sih nggak ada versi yang nggak ada mufflernya, mungkin ada beberapa yang tidak suka, nah ini saya akan menjelaskan juga, karena memang begini, untuk karakter bumper versi yang SC ini memang karakternya lebih kelihatan sporty, ya sporty dalam arti dengan model lekukannya, model dia ada mata kucingnya juga berbeda, nah jadi dari hal seperti itulah, Modelista mendesain dia ada muffler seperti ini, sebenarnya untuk kelas model yang muffler seperti ini dari Alphard tahun 2015 ya, yang ANH 30 ataupun AGH 30 versinya, itu memang pasti Modelista sudah mendesain terlebih dahulu, ketimbang versi yang tahun sekarang, nah yang pasti kalau untuk mobil Alphard, dia tahun 2015 sampai sekarang, kalau teman-teman yang mobilnya sudah versi yang SC seperti ini yang sudah saya upgrade nih, kalau untuk melakukan pemasangan body kit pasti modelnya sama seperti ini, begitu pun juga dengan versi yang ATPM, nah kalau ATPM pasti belakangnya, kalau teman-teman yang 2015 body kit belakang dengan tahun sekarang itu pasti sama aja, jadi memang Modelista mendesain dia menyamakan dengan si penampilan bumpernya, nah toh juga dengan versi yang tahun sekarang juga, Alphard tidak melakukan perubahan lebih lagi dari versi yang sebelumnya, jadi dia hanya melakukan facelift aja, lalu dia juga cakepnya ini ada ornamen krumannya, nah supaya lebih kelihatan sportinya kelihatan, nah saya biasa itu untuk melakukan pengecatan di bagian body kit kita panduin warna hitam doff, nah teman-teman pasti bisa lihat nih warna hitam doff, jadi supaya lebih kelihatan mobilnya itu lebih garangnya keluar, oke? dan nanti teman-teman bisa lihat juga untuk cuplikan hasil pengerjaan akhirnya, nanti saya akan menunjukkan kepada teman-teman, dan bagi teman-teman yang ingin melakukan pengupgradean mobil Alphard, mobil Lexus, Land Cruiser, Range Rover, BMW, Mercy, ataupun sejenisnya, nanti teman-teman bisa hubungin nomor aja yang ada di deskripsi kami, oke? terima kasih dan sekian dulu untuk proyek kami kali ini yang di rumahan ada di Semarang, dan saya berterima kasih kepada pemiliknya setelah mempercayai bengkel kami untuk melakukan pengupgradean, dan teman-teman pengen tau kan kita masih banyak juga nih untuk proyek-proyek rumahan di lainnya, nah makanya itu jangan lupa di subscribe dan juga di klik tombol loncengnya, oke guys? thank you! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati 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 selamat menikmati 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 menikmati